Assalamualaikum, kembali lagi di channel iklawot kali ini saya akan memberikan cara untuk memasang pintu sendirian ya pertama-tama kita ukur lebar dan tingginya kita ukur lebar 89 cm, kita kurangin setengah cm kalau tinggi ibarat 2 meter 70 cm, kita kurangin 6 mili ya kalau motongnya ini sudah saya garisin, saya kurangin setengah cm dan 6 mili untuk tinggitan lebarnya tinggal saya serut saja ya selamat menikmati selamat menikmati ya ini sudah kita terapkan caranya kalau membuat nutnya seperti ini mas bro kita ganjil bawahnya setengah cm atau 4 mili ya kalau ini masih rapat, kita pakai mata ketam bekas buat garis ke nutnya kini nah buat ngenak semua nah kalau sudah kita garis engsel yang sudah kita lubangin tadi di busanya ya tinggal kita garisin saja nah kan sebelah sini yang ngurangin, tinggal kita nyerup yang sebelah sini doang ya sama atas bawah paling setelah kita mal engselnya kita bobok engselnya pakai arat ini ya langsung aja saya bobokin sesudah kita bobok engselnya kita lapisin finir dulu di bagian pinggirnya ini ya karena ini pintu kayu dilapis finir ya ya sebelumnya kita baut kita lubangin dulu buat jalan bautnya ya kalau tidak dilubangin biasanya patah ya untuk masang engselnya kalau bisa tulisannya menghatap ke atas ya seperti ini ini pintu yang bawah kalau bisa tulisannya masuk ke atas hai hai i ya i ah i selamat menikmati ya sudah kita pasang semua engsel ke pusennya ya saya memasang tiga pintu dalam sehari ini sendirian ya mas bro cara dan triknya bisa dilihat dan untuk satu lagi kalau masang engsel pas ini diserongin ke dalam ya kalau tidak biasanya kedal Nah kita lihat natnya gimana mantap ya mas bro natnya terima kasih semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di like komen dan di share ya tekan tambah loncengnya mas bro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati